Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk berlatih Excel khusus bagi teman-teman yang akan tes kerja, ini latihan yang pertama baik diberikan sebuah contoh soal seperti ini ya oke, daftar belanja untuk latihan satu yang nanti kalian isikan adalah jumlah belanja kemudian total belanja, belanja terbesar dan belanja terendah, oke, ini data yang dicari adalah ya, jumlah belanja total belanja, belanja terbesar dan belanja terendah, baik, langsung kita mulai yang pertama adalah kita akan mencoba untuk mengisi jumlah belanja, oke, untuk mengisi jumlah belanja, maka kita akan mengalikan harga barang dikalikan jumlah barang, oke, sekali lagi untuk mengisikan jumlah belanja maka yang nanti akan kita kerjakan adalah mengalikan harga barang dengan jumlah barang promos yang kita gunakan adalah oke, silakan perhatikan kursor letakkan di F7 ya, di F7 ketik sama dengan ya, karena untuk Excel ketika kita melakukan operasi pengurangan penjumlahan, perkalian itu harus diawali dengan tanda sama dengan oke, sama dengan ya, D7 D7, kita tidak perlu menuliskan D7, cukup kita letakkan kursor di D7 ya, D7 kemudian kita kalikan dengan jumlah barang letaknya ada di E7 oke buat perhatikan di atas ini sama dengan D7 kali E7 ya, sama kemudian kita tekan Enter maka hasilnya adalah Rp100.000 nah, sekarang bagaimana untuk mengisi jumlah belanja untuk sabun cuci sabun mandi pasta gigi sirup dan seterusnya sampai telur ayam kita tidak perlu menuliskan rumus lagi cukup kita copy pas tekan hasil jumlah belanja yang ada di F7 sampai ke F14 caranya cukup kalian letakkan kursor di F7 kemudian pojok ya, ini yang yang ada tanda plus hitam kita tekan klik tekan jangan jangan lepas kemudian kita drag sampai di F14 kemudian lepas ya, maka hasilnya akan muncul secara otomatis oke, mudah kan ya, saya yakin 10 menit teman-teman akan menguasai latihan 1 oke, sekarang kita lanjutkan untuk total belanja untuk menghitung total belanja caranya adalah sebenarnya sama kita gunakan sama dengan ingat, sama dengan harus kita isikan untuk operasi pendumblan pengurangan maupun perkalian ataupun pembagian nah untuk total belanja itu adalah jumlah belanja susu bayi ditambahkan susu sabun cuci sabun mandi seterusnya sampai telur ayam berikutnya bagaimana sama sebenarnya tapi ada fungsi untuk menjumlahkan secara otomatis yaitu dengan menggunakan fungsi sum 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 ya apa sum oke, pokoknya tulisannya gini sum oke sorry bahasa inggrisnya kurang bagus ya, kemudian kurung buka kita letakkan kursor di F7 jumlah belanja susu bayi kita tahan tarik sampai ke F14 telur ayam kemudian kita lepas kita beri turun tutup kita enter maka otomatis jumlah belanja total belanja dari jumlah belanja nah barang yang kita beli akan terjumlahkan atau bisa juga dengan menggunakan fungsi auto sum ya ini caranya bagaimana oke, saya hapus dulu letakkan kursor di F15 kemudian klik auto sum secara otomatis akan tersorot jumlah belanja dari F7 sampai F14 kemudian kita tekan enter oke, mudah kan? oke lanjut untuk belanja terbesar oke untuk belanja terbesar kita menggunakan fungsi mark mark itu maksimum oke, caranya bagaimana tetap kita ketikkan tanda sama dengan jadi sama dengan itu semua fungsi harus menggunakan diawali dengan tanda sama dengan oke, kemudian kita ketikkan mark karena belanja terbesar maka gunakan fungsi mark tetap kita gunakan kurung buka kita klik F7 tekan tahan kemudian drag sampai F14 lepas kurung tutup oke ketemu 100 ribu untuk belanja terbesar bagaimana dengan belanja terendah caranya sama kita gunakan fungsi min caranya letakkan kursor di F17 sama dengan ketik min kurung buka letakkan kursor di F7 tekan tahan tarik sampai F14 kurung tutup sama dengan maka akan muncul nilai terendah dari jumlah belanja yaitu 9 ribu rupiah oke udah kan oke demikian petunjuk atau tutorial bagaimana tes Excel untuk latihan pertama nanti kita akan lanjutkan untuk latihan yang kedua saya kira itu ada kurang penyesal maaf sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh